Hai contohnya ini buah ini juga pembuahan dua kali campur dengan bawang merah yang dicacah ya terus dikasih air banyak sekali ya untuk akarnya ini juga termasuk sehat pucuknya aktif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengangguran salam satu hobi teman-teman gimana kabarnya semoga sehat semua ya kali ini saya akan memperlihatkan ya penanganan ketika kita membeli bibit ya secara online gimana perlakuannya untuk lebih pastinya nanti kita akan lihat ya Oke jadi seperti ini ya kemarin saya beli online saya sudah membukanya untuk pembelian online ya jadi seperti ini kita sebelumnya harus mengetahui toko itu ya kita mencoba untuk membeli satu mungkin ya terus eh apakah itu valid dan amanah ternyata menurut saya juga salah satu toko yang saya terpercaya ini amanah ya valid dan akhirnya saya membeli yang lumayan agak banyak ya contoh ketiga ini ya seperti ini saya membeli seperti ini contohnya ini juga sudah valid kemarin sudah saya coba emang bener-bener valid contohnya seperti ini saya mau lihatkan ya valitanya jadi ini salah satu anggur Jupiter yang saya beli di online teman-teman ternyata valid ya contohnya ini berbuah ini juga pembuahan dua kali teman-teman kelihatan ya pembuahan dua kali dan amanah ternyata dari beberapa beli juga yang jenis yang lainnya ternyata juga valid Oke gimana untuk penanganan setelah kita membeli online seperti apa ini ini contoh yang tadi sudah saya buka ini daunnya ini anggur jenis Jupiter tiga-tiganya walaupun daunnya cuma kita lihat ya 123456 tapi eh ini sudah aktif wujurnya ya untuk lebih jelasnya saya pakai kamera belakang ya oke jadi seperti ini teman-teman saya belinya ya nih ini saya sudah diamkan selama dua hari teman-teman biar lebih fresh biasanya kalau beli online daunnya agak layu dikit ya agak layu terus kita biarkan dulu dengan disiram dengan air dicampur dengan B1 ya vitamin B1 atau enggak kita campur dengan bawang merah yang dicacah ya terus dikasih air nanti disiramkan fungsinya untuk itu ada penumbu akar ya jadi biar lebih fresh jadi tidak tidak stres ya untuk bibitnya ya jadi seperti ini jadi ini sudah saya saya sudah diapkan ini yang barusan saya campur dengan media tanam ya untuk yang tanya untuk media tanamnya seperti ini ya saya pakai tanah terus sekam bakar sama sekam mentah teman-teman juga campur dengan dolomit ya segenggam ya nah ini dolomit yang sudah saya campurkan tadi ini yang sudah saya masukkan sini ya untuk media tanamnya yang belum tadi sudah saya sobek ya untuk melihat akarnya untuk toko yang amanah sudah kita coba berulang kali membeli ya seperti ini untuk akarnya banyak sekali seperti ini seperti ini ya kita lihat kita buka ya Alhamdulillah ya nanti kita coba praktekkan ya oke teman-teman jadi seperti ini ya ini media tanamnya kita masukkan di polybag ini ukuran 15x12 yang kecil aja ya untuk pemindahan karena sebelumnya juga udah kecilnya kepindah kita kasih masukkan sedikit aja buat akarnya yang dibawah ya kita masukkan kita padatkan teman-teman padatkan untuk media tanamnya agar tidak ada rongga yang di dalamnya ya oke sedap seperti ini tepi tambor yang ketiga tuang-teman 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 buka buka ini teman-teman untuk artanya ya bisa dilihat ya masukkan tambahkan yang dia tanam oke teman-teman itu saja ya untuk kita mencoba pengalaman saya untuk menanam bibit anggur yang baru kita beli dari online kita setelah itu ya kita siram dengan air irisan bawang merah dan kita masukkan sini disiramkan yang sedikit aja ya setelah itu kita diamkan selama satu hari di tempat yang teduh teman-teman nanti setelah itu baru kita coba satu jam dua jam kena sinar matahari langsung jadi untuk fotosintasi dan ujung ini ya lebih aktif lagi ya oke gitu saja teman-teman untuk pengalaman saya setiap saya mau beli bibit anggur semoga bermanfaat kalau ada kesalahan mohon dimaafkan oke akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh